Bismillahirrahmanirrahim Dokter pun pada saat lihat kanker ini seorang laki-laki Kalau dia ini sudah gak bisa bertahan lama Karena ini sudah melalui kemoterapi sekian lama Gak berhasil Sampai semua rambutnya rontok segala macam hal Ini sudah tinggal tunggu ajal saja Intinya begitu secara medis Dia ceritakan kejadian dan ini penulis bukunya itu mengangkat kisah itu Kisah nyata Dia pulang ke Saudi untuk pamit sama keluarganya saja Pamit sama istri anaknya Kalau saya sudah gak bisa bertahan lama Ini adalah terapi saya yang terakhir di Amerika Dokter memberikan vonisnya 90% meninggal Dia tulis wasiat segala macam Dia pulang Terus dia mau naik Dia ke bandara lagi untuk pergi Pengobatan terakhir Ikhtiar terakhirnya Dia cerita di tengah jalan Menuju ke bandara Ada satu orang miskin ibu-ibu duduk di pinggir jalan Kemudian terlita sebedak dia Kesian benar orang ini Dan mungkin ini amal saya terakhir Toh saya akan di vonis meninggal dunia Dia keluar kantongnya ditemukan 3000 real Mungkin kalau kita 15 juta Dia ambil semuanya Ditaruh di tangannya ibu itu Sambil dia mengatakan Saya berharap mudah-mudahan Dengan ini Allah bisa sembuhin saya Maka dia pergi Ke Amerika Tiba di Amerika Begitu dari bandara Tiba dia gak pergi ke hotel Langsung ke rumah sakit untuk terapi Dan pada saat Dan ini semua rekodnya dia Laporan dia sudah ada Reportnya sudah ada Di rumah sakit Begitu di cek kembali Ternyata semua kanker dia bersih Dan kata itu bisa nyata Dan kata dokternya Anda jangan permainkan kami Anda sedang berobat kemana Ini rumah sakit terbaik Disini dokter terbaik Kami vonis ini pasti gak bisa sembuh Kok bisa seketika sembuh Pakai apa nih Maka dia bilang Saya gak buat apa-apa Saya benar-benar pulang ke Saudi Pamit sama keluarga saya Dan pada saat saya kembali Ini yang terjadi Dia bilang Apakah anda tahu hasilnya apa sekarang Ini dilihatkan Nol Bersih Kayak orang tidak pernah sakit sebelumnya Maka dia tiba-tiba Konekin dia bilang Kemungkinan besar Bukan cuma kemungkinan Kita sebagai muslim yakin Kalau sedekah itu Penyebabnya Gak ada yang mustahil Bagi Allah SWT Ini sudah vonis mati Tapi emang ajal di tangan Allah Bisa hilang penyakit Tambah bekas Gak ada yang mustahil Di sisi Allah SWT Altyazı M.K. Amin